Halo, selamat datang di video kali ini. Bagi kalian yang pertama kali lihat videoku, perkenalkan, nama aku Hafiz. Aku kerja di Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, atau di sekadar BPPT. Ini adalah lembaga pemerintah yang bekerja di pengkajian dan penerapan teknologi. Lalu, disini aku akan membahas spesial tentang apa sih yang akan kalian dapat benefit dari bekerja sebagai seorang PNS, khususnya di BPPT, dan spesialnya lagi seorang perekayasa. Nah, bagi kalian yang buka-buka CPNS, alamaran CPNS di BPPT, kalian bakal menemukan salah satu perowongannya itu adalah menjadi seorang perekayasa. Secara singkat, perekayasa itu adalah seorang Ingenier, yang di swasta, bekerja di Ingeniering, itu kalian nanti di BPPT sama pekerjaannya, sesuai formasinya nanti di bidangnya. Lalu, disini aku bukannya mau pamer atau mau sombong, tapi disini aku akan sharing aja mengenai benefit yang aku dapat selama aku bekerja, sehingga kita sekarang sekitar 2 tahunan. Jadi, ini juga referensi buat teman-teman yang bakal memilih BPPT atau cita-citanya mau bekerja di BPPT, dan kalau ada potensi-potensi muda di sana, ya kalau kalian tertarik mengenai pengembangan teknologi, BPPT adalah salah satunya. Jadi, disini sekali lagi aku bukan pamer, tapi sharing aja apa yang akan kalian dapat, yang pertama aku akan sharing tentang gaji, yang kedua adalah apa benefit lain yang akan kalian dapat, dan yang selanjutnya adalah hal yang bukan masalah materi, tapi adalah hal lain yang akan kalian dapat, tapi itu merupakan benefit besar. Jadi, oke, kita akan mulai pertanda dari pertama. Ya, bahas-bahas tentang gaji, sebenarnya agak private ya, sebenarnya gaji itu kalau di swasta itu, orang tanya, gaji kamu berapa sih, banyak yang gak jawab, karena itu hal yang private. Tapi, kenapa aku disini bahas tentang gaji, sebenarnya banyak orang yang penasaran, berapa sih gaji PNS itu, dan disini aku bukan buka berapa gaji PNS itu, tetapi memang, ini bukan hal yang rahasia gitu loh. Kalian bisa searching, dan searching gaji PNS itu sebenarnya berapa, dan disini aku akan kasih gambarannya aja. Gaji PNS itu terbagi menjadi, 3 atau 4 komponen, yang pertama itu gaji pokok, yang kedua tunjangan kinerja, yang ketiga itu ada uang makan, dan sebenarnya yang keempat itu ada tunjangan fungsional. Nah, gaji-gaji ini, itu keluarnya gak barangnya nih, jadi gak sekali dapet perp gaji single salary gitu enggak, tapi ada wacana bakal seperti itu, cuma kita tunggu aja. Jadi, kalau yang sekarang itu, gajinya kalian akan dapet, kalau aku sih, 3 tahapan ya, yang pertama gaji pokok, dapet masuk ke 2 hari semudian, penjangan kinerja, dan selanjutnya uang makan. Nah, berapa sih kesalahan gajinya, kita bahas. Jadi, untuk pertama, yang gaji pokok, nah, kalau kalian lulusan S1, kalian masuk PNS itu nanti golongannya 3A, jadi golongan 3A ini, kalian bakal dapet, kalau gaji yang sekarang, udah naik itu sekitar 2,5. Nanti aku akan tulis di video ini, nanti aku akan tulis di video ini, berapa kisahannya, kalian bisa searching juga, dapet sekitar 2,5. Dan tepatnya kalian bisa lihat sendiri, lalu, kalau kalian S2, kalian bisa masuk di golongan 3A, gajinya kalian bisa searching sendiri, berapa, terbuka, selalu di internet ada. Kalau kalian tinggal searching, lalu bagian komponen yang kedua, itu tunjangan kinerja, nah, ini, kalau tunjangan kinerja ini, di setiap instansi itu, sangat bervariasi ya. Jadi, tunjangan kinerja itu sesuai dengan nilai RB, atau reformasi birokrasi dari setiap instansi. Kalau di BPPT, nilai RB kita itu sekitar 80%, dan semoga akan terus naik. Dan, gaji yang terbesar setahu gue itu, kalau yang nilai RB-nya 100, itu kayak PNSD, DKI, atau di Kementerian Keuangan, itu RB-nya 100, gajinya lebih besar tentunya. Dan, tunjangan kinerja ini, bukan semena-mena kalian pasti dapat segitu ya, tunjangan kinerja ini, bervariasi juga. Jadi, yang dikasih tahu itu, aku akan kasih tahu nilai maksimalnya, tetapi, disini, kalau kalian performanya buruk, atau kalian sering gak masuk kerja, atau sering bolos, atau ada izin, dan lain-lain, tunjangan kinerja kalian bakal bisa dipotong. Jadi, buat kalian netizen yang tahunya PNS kerja ini gabut, kita kalau gak kerja baik, ya kita dipotong kerjanya. Jadi, kalian bakal dievaluasi kinerja itu, kalau di BPPT, setiap 3 bulan. Jadi, 3 bulan, kalian harus membuat laporan kinerja kalian, seperti apa, nah itu, kalian akan dinilai gaji tunjangan kinerjanya. Jadi, untuk seorang prekayasa, tunjangan kinerjanya itu di grade 8, di grade 8 itu dengan 80% nilai RB, di BPPT sekitar 4,5. Jadi, kami akan menulis di video ini. Dan, yang terakhir, ya, uang makan, kalau uang makan itu juga bervariasi. Jadi, aku kadang bisa dapat 700 ribu, 600 ribu, 400 ribu, kadang-kadang, itu tergantung dari masuknya kerja. Jadi, kadang kalau kita tugas keluar kota, itu, itu gak, kadang-kadang emang gak dihitung uang makannya. Cuma, kalau kita di kantor, terus, uang makannya pasti banyak, dihitung sesuai hari masuknya. Kalau liburnya banyak, ya, makannya dikit juga. Terus, ada tunjangan fungsional. Kalau tunjangan fungsional, di BPPT, kalau perekayasa gak terlalu banyak. Aku sebagai perekayasa pertama, baru masuk itu sekitar 300 ribu. Itu, itu, overall, jadi sekitar, kalau THP-nya, kalian hitung, oh, itu juga belum termasuk tunjangan istri, anak, dan lain-lain. Kalau kalian punya istri, punya anak, kalian bisa lebih banyak dapetnya. Jadi, overall, itu kisaran-kisaran THP itu sekitar 7 atau 8 lah. Nah, kalian, kalau jadi PNS, kalian akan dapet gaji itu, dapet tambahan gaji ke-13 dan ke-14. Gaji ke-13 dan ke-14 itu THR. Itu full, tunjangan semua, dan ada gaji pokoknya, cuman yang gak ada itu uang makan. Oke, nah, penasaran nih, kalau kalian sebagai PNS di BPPT, Apa sih uang yang kak? Dari mana sih sumber uang lain, selain dari gaji? Sebenarnya ada beberapa, kalian bisa dapet tambahan ketika kalian melaksanakan perjalanan binas. Itu ada uang sambung, itu bisa jabat lumayan kalau kalian memang sering keluar kota, dengan tugasnya di luar kota. Dan juga kalian bisa take project, kalau di sini. Jadi, ada yang di BPPT itu namanya Pusyantek, Pusat Layanan Teknologi. Nah, itu kalian bisa dapet project-project dari situ. Tapi, harus dikerjakan di luar jam kerja ya. Cuman, nanti ada hitungannya. Nah, di situ kalau project-project kalian dapet project masuk, itu bisa dapet uang tambahan juga dari situ. Selain dari gaji pokok tadi. Nah, mungkin kalau gaji, udah ya, sekitar segitu ya. Sekarang, bakal bahas apa sih benefit lain yang akan kalian dapet. Menurutku, benefit lain yang akan kalian dapet ketika kalian kerja di BPPT, khususnya ya, itu kalian punya kesempatan untuk tugas belajar. Bukan hanya punya kesempatan ya, tapi didorong tendang-tendang untuk tugas belajar. Karena BPPT itu, kita mengembangkan teknologi. Jadi, kita berharap punya SDM yang mumpuni di bidangnya. Nah, tidak hanya S1, tapi kita berharap juga bisa S2 dan S3. Jadi, di sini kalian dipacu untuk bisa belajar, melanjutkan belajar di S2, S3, baik di dalam maupun di luar negeri. Jadi, itu nanti kalau kalian tugas belajar, kalian dapet beasiswa, bisa beasiswa dari luar, LPDP, dan yang lainnya, maupun beasiswa dari Ristek, dan lain-lain. Dan kalian nanti juga bisa dapet, tetap gajinya itu tetap bakal ngalir ke kalian. Cuma, gak tau sekarang akurannya dipotong berapa, cuman gaji itu tetap dapet. Gaji popot tetap dapet. Cuman, tunjangan ini ada yang bilang cuman dapet berapa persen, tapi ada yang bilang sama-sama-sama juga. Cuman, itu bakal dikonfirmasi dan menunggu peraturan terupdate lainnya. Lebih lanjut. Itu benefit-nya. Lalu, benefit lainnya, menurutku kalian bakal dapet fasilitas yang sangat bagus. Disini bagus itu, gak tau ya, aku kalau di luar negeri, gue pernah gelo di lab luar negeri, tetapi kalau dulu dibandingkan di universitas, itu di lab universitas khususnya di tempat, aku belajar dulu, aku kira di BPPT ini, fasilitasnya sangat lebih wow ya. Karena kita disini punya banyak seperti alat ukur, alat pengembangan itu, yang harganya bahkan bisa miliaran, dan itu disini banyak, dan kita bisa akses. Walaupun itu di unit lain, kalian bisa mengajukan untuk pemakaian, dan kalian sangat ditunjang dengan fasilitas ini, dan setiap tahun itu kita bisa mengadakan alat ukur yang baru, atau alat pengujian yang baru. Jadi ini sangat menunjang kalau kalian hobi banget ngoprek, jadi kalau kalian kayak dulu osiloskop itu, aku di universitas itu cuman sederhana, cuman kalau disini aku dapat fasilitas osiloskop contohnya ya, itu sangat wow gitu loh, fasilitas fiturnya banyak, dan ya aku gak prediksi dari awal gitu. Ini sangat, kalian bakal beruntungan kalau kalian suka di bidang teknologi ini, dan kalian pasti sangat terfasilitasi. ya, mungkin itu aja, benefit-benefit yang akan kalian dapat ketika kalian kerja di BPPT, khususnya jadi seorang prekayasa, mungkin selanjutnya aku akan bahas tentang prekayasa, tapi mungkin di lain video, mungkin kalau kalian ada pertanyaan, ada tanya apapun, silahkan tanyakan via komen di bawah, atau bisa DM aku, DM aku di Instagram, atau di link in, atau di email juga, bisa, terserah, kalau aku senang nanti aku bahas. Terima kasih telah menyempatkan video, nonton video ini, kalau kalian suka video ini, silahkan like, kalau gak suka, dislike gak apa-apa, subscribe, kalau berkenan, terima kasih. selamat menikmati.